Selamat musik bersama Anggika Bolstering Asik Siapa yang tau Anggika Bolstering? Nggak ada yang tau Tau lah Aktris Aktris Terus Mordial juga Nggak Nggak udah kan dulu Saya bukan aja Geraldine Nah, nah, nah Dan ini lawan mainku nih si Mia Siapa yang belum tau? Bia nya si Abi The Bia to your Abi Oh my god Oke Langsung aja ini aku penasaran kan? Beberapa tahun yang lalu Sejak pertama kenal sama si Anggika Setelah musiknya tuh kayak Very cute dan very good lah Emang Cute 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 dan cute Nggak bagus tapi cute Cute, tapi kayak manis kayak gitu Bagus-bagus Jadi aku penasaran untuk mengulit Apa aja yang Sering didengerin dan macem-macem Jadi bisa diikirannya sama temen-temen Awal pertama kali dengar musik tuh kapan? Dari kecil sih Dari kecil sih Papa aku tuh suka banget sama musik Apalagi kayak jazz, grooves dan segala macem Dan aku dari kecil selalu dibawa kemana-mana Dibawa? Kayak misalnya kayak Papapun suka dengerin live musik Terus aku pasti selalu dibawa Dan aku dari kecil tuh udah kayak joget-joget gitu Wow, very nice Dari umur 3 tahun Walaupun nganteknya kayak Jadi Selalu keinfluence Jadi Papa suka rock, suka blues, suka Ya macem-macem lah Dan mama aku juga suka nemenin Papa Jadi aku selalu di-edit sama musik sih dari kecil Band atau musik pertama yang didengerin tuh apa? Pertama kali didengerin Ini nanti di-edit kan? Mikir dulu Iya gak apa-apa Take your time Take your time Take your time Take your time Pertama Pertama banget Bukan selera aku tapi kan Pertama banget Band apa? Kalo dari kecil aku pertama sukanya Britney Spears Westline Wow Westline Tapi kalo dari Papa Mama aku lebih ke Santana Oh keren banget Nanti Santana kan abis Santana, Tracy Chapman Terus The Course Wow Kayak apa lo lebih sering gitu ya Yang paling seneng Wah ini lagunya enak banget nih Band ini nih Sampai tuantar aku pasti bakal dengerin terus Queen's Beatles Kenapa? Why? Because it's legendary Kayak semua orang pasti suka Gak ada yang gak suka Dan dari orang tua sampe anak muda Sekarang kan nge-hits gitu loh Yes, tujuh banget Dan menurut aku tuh Tipe Tipe musik Yang akan selalu kembali Oh iya bener-bener Kayak legendary aja Kayak gak banget Long lasting lah Gak yang cuma nge-hits Sekali terus udah gitu loh Ya sebenernya Mereka bukan tipe yang kayak gitu So they're my classic Kamu dari classic jadung? I Kayaknya sih Klasik Tapi tau gak aku kalo lagi belajar Dengerinnya classical music Oh ya? Mozart Beethoven Gila Keren banget Aku baru tau itu Seriusly? Terus kayak piano playlist Atau jazz Atau staf gitu Karena aku bisa lebih fokus kalo lagi belajar Wow keren sekali Yang gigapolster tadi Tapi kamu pernah gak dalamnya sebuah alat musik? Dulu aku pernah make piano Oh terus? Tapi tidak ada bakat disitu Jadi kita lanjut sama yang lain Kapan-kapan waktu SD? SD SD kelas 1 Sampai kelas 5 Udah lupa semuanya Kenapa berhenti? Kenapa? Selain bukan Ya kan kalo bakat masih bisa diolah lagi Karena aku orangnya gak sabaran Oh iya Ternyata sih udah tau sih saya Saya sering sekali mengganti itu Aku orangnya gak salah Jadi kayak Selalu pengen cepet-cepet Kayak Kok gak bisa sih? Kok gak bisa? Bisa dulu kayak Terus yaudah Kayak gagal disitu Iya iya Paham-paham Habis pomnya gini ya Ada band Cowok semua Ada yang main drama Ada yang main bass Ada yang main gitar Di vokal juga Menurut kamu yang Pertama kali kamu liat langsung Nah Biasanya apa? Kalo yang itu Aku jarang nonton concert Tapi aku suka ngeliat di Youtube dan segala macem Aku nonton itu Art of Music Merinding Oh keren banget Terus kayak Aduh keren banget Kayak ganteng banget Aduh British lagi Banget sih British Saya hidupnya di Kamung British juga sih Di Malang Aduh Jauh Kenapa orang Tech Monkey? Kenapa? Karena itu kayak Mereka rock Dan mereka kayak Cool gitu Iya bener banget tuh Dan yang kayak Cakep Suaranya bagus Vokalisnya bagus Terus kayak Musiknya sendiri bagus Oh iya Dan aku suka Dan itu kayak Sedikit kayak Santana dan segala macem Agak ngerap gitu Dan aku kayak Ya aku suka Gitu Di antara 4 orang itu Yang menurut kamu Eh ini tipe gue banget nih Vokalisnya dong Kalo lagi nyanyi udah Aduh 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 Tapi pernah gak sih Sempat Jadian sama musisi? Engga Oke Oke Engga Tapi Jadian sama yang suka musik Iya Sekarang jadi musisi kan Engga jadi Engga 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 Kalo menurut kamu sendiri Kalo di Indonesia Secara kecamatan awam aja ya Musik di Indonesia itu gimana? Perkembangannya Bagus Bagus Artinya yang kayak I don't know Karena aku kan Jadi aku sekolah Di sekolah internasional Dan Emang gak bagusnya Kita gak terlalu Expose sama entertainment Di Indonesia Maupun film Maupun Musik Kayak kurang tak expose lah Tapi Karena aku sekarang Kerja disini Terus lebih expose Sama orang yang suka Terus di Indonesia Sekarang yang kayak Oh Em Bagus sih ternyata Terus aku Oke 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 Kayak bagus sih ternyata Terus The last one yang aku suka Apa sih Hindia Hindia yang apa? Hindia yang Na 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 Yang Minum bersama Apa? Bentar Bentar Gini Kamu berarti suka India juga berarti Sikapnya Ternyata Inti Bahrain Sema Cuda Itu sejuknya Gak rupanya Sejuknya Enggak tau namanya Ternyata Pergi Oke Amen Kenapa kamu suka tipe lagu yang ngangin Karena Relitomo Apa? Relitomo Kayak Lagi sedih Minum bersama Asiii Dan Ya udah Nikmatin Sorrow Terus Aku suka musik yang silap chill music terus ngena juga aku bukan tipe orang yang lebih ke hip hop rock itu kamu gak terlalu masuk i like chill music nice, very nice kalau band indonesia atau musisi indonesia yang kamu sukain siapa? naif oh naif kapan pertama kali? gak tau, aku beli mamalu disini semuanya perawal diri terus mamalu aku beli sini di mobil dengerin terus i'm just like terus kayak jadi tau gitu tapi lagu yang lama-lamanya yang tahun tahun 2000an deh oh 2000an berarti kamu pertama kali ke indonesia atau kapan? udah dari ala ya? cuman tidak terekspos sama yang kayak kira kamu lahir terus ke swiss istri yang sama istri yang sama istri enggak kok disini terus tapi kok pasti bahasa indonesia atau kapan? latihan dong kan ada temen latihan yang sama ngajarin mantap oke pesan-pesan ke teman-teman kalau mau ngapain jadi cilat-cilat menjadi musisi atau mengering musik untuk menenangan diri pesan-pesan buat musisi yang di luar sana bikin musik yang kalian suka dan bisa bangga sama musik kalian karena it doesn't really matter kalau musik sih menurut aku itu tentang taste jadi pasti aja ada orang yang di luar sana yang suka sama musik ya tapi ya tergantung segmen dan marketnya aja jadi terus aja kembangin dan dari hati aja bikinnya kayak soalan akur juga kita dari hati bikinnya gak terlalu mikirin yang kayak oh mereka bakal suka gak ya? oh ini bagus gak ya? yang penting kita bangga suka dan dari hati nice nice passionate effort lah pasti effort 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 satu rekomendasi lagu untuk teman-teman dari Andi hai hai banyak rekomendasi aku dengerin musik klasikal saat lagi belajar it stimulates your brain terus aku suka banget if you like George Ezra milky chance I really like those two terus kayak sekarang gak tau ya kayak orang lebih fokus sama electronicsnya iya bener banget tapi kayak lupa basicnya gitu loh jadi sekarang aku lebih banyak explore sama musik-musik lama kayak kayak Richard Franklin terus kayak Chussy Chapman dan kayak reggae juga kayak go back to the past kadang-kadang seru kayak bukan berarti yang lama itu gak bagus kayak menurut aku ya explore yourself dengerin musik macem-macem suatu kali suka oke itu segitu aja karena mau dijemput kasian mau pulang juga dan terima kasih waktunya oke oke jangan lupa untuk subscribe oke ini adalah playlistnya kita anggap poster chill chill bon ever kamu suka bon ever juga? suka kinagranis juga bagus winter 8 bagus banget Alabama shakes juga bagus Elton John John Mayer selera musik bersama selera musik bersama terus omongan juga post oke ras puncet banget ya it's okay lah emu masih sih? iya gak apa iya oke let's go selera musik bersama ngomong dulu iya gue kan te